Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya mas Yunas Pada video kali ini saya ingin jawab pertanyaan Tentang pertanyaan yang banyak Masuk ke kolom komentar yaitu Mengenai BTU Atau PK AC teman teman Mas ukuran kamar 2x3 Berapa meter Itu butuh AC berapa PK Mas ruangan saya 4x5 Butuh berapa PK Kira kira pertanyaan Pertanyaan tersebut itu banyak teman Yang masuk di kolom komentar Maka dari itu saya buatkan video ini aja Biar teman teman lebih Tau biar teman teman lebih paham Tentang rumus yang perlu dipakai Teman teman ya Simak terus Oke buat teman teman Yang baru bergabung dengan channel ini Ada baiknya kalian bisa klik like dan subscribe Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Dengan update video video terbaru Dari saya yang lainnya Mengenai AC tentunya Oke Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut Kita harus tahu Pertama teman teman ya Tahapan beli AC yang bagus Atau benar itu seperti apa sih Tentunya Kita harus memilih PK AC atau BTU Yang sesuai dengan Kebutuhan ruangannya teman teman Oke Nah rumus mencari BTU Atau rumus mencari PK itu Berapa mas? Gimana mas? Perlu diingat teman teman Saya kasih Garis bawah ya Untuk AC setengah PK BTU nya Ini saya bicara umumnya teman 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 ya Umumnya itu 5000 BTU AC 3 per 4 PK Umumnya punya BTU itu 7000 AC 1 PK Umumnya punya BTU itu 9000 Dan AC 1 setengah PK Umumnya punya BTU itu 12000 Dan AC 2 PK Biasanya BTU nya itu 18000 Kenapa saya ngomongnya umumnya Karena Beberapa merek Yang baru saya lihat Contohnya kayak merek Beko itu Itu punya BTU Sampai 5200 ya Kalau gak salah Hampir 5300 Jadi AC setengah PK Tapi BTU nya gede teman teman Nah kita Akan cari tau nih Mengenai Rumus Ataupun mengenai Kebutuhan BTU ruangan itu berapa Contohnya Pertanyaan yang masuk Di Awal teman teman ya Mas kamar saya Ukuran 2 x 3 meter Kira-kira Butuh berapa PK Nah kita harus tau dulu nih BTU nya itu berapa Rumus mencari BTU Itu adalah Lebar Kali panjang Kali 500 Teman teman 2 x 6 x 500 Ketemunya berapa Eh sorry 2 x 3 2 x 3 Itu 6 teman teman 3 x 500 Jadi hanya Butuh 3000 BTU teman teman Jadi kalau misalkan Kamar teman teman itu Hanya 2 x 3 Kali 6 Hanya cukup dibutuhkan AC setengah PK teman teman Yang mana AC setengah PK Punya BTU 5000 Kalau Kamarnya 3 x 3 Berapa mas Masih tetap 3 x 3 itu Butuh Setengah PK teman teman Karena 3 x 3 itu 9 9 dikali Eh Tik 500 Masih di angka 4500an teman teman Jadi Masih 4500 BTU Jadi untuk AC setengah PK Masih worth it Nah lantas Gimana kalau Ukuran kamarnya 3 x 4 teman teman Kalau 3 x 4 Rekomendasi saya itu Minimal pakai AC Setengah PK Bukan setengah PK 3 x 4 PK teman teman Karena ketemunya Nanti akan Berapa 3 x 4 12 x 500 500 Maka 6.000 BTU Jadi harus pakai AC yang BTU nya Antara 6000 sampai 7000 Ya AC 3 x 4 PK Oke seperti itu Lantas Kalau Ruangannya 4 x 5 Atau 5 x 5 Gimana mas Ya silahkan Dihitung sendiri teman teman Ya kan Panjang x lebar X 500 Nah kalau tinggi Siling nya Gimana mas Kalau tinggi Siling nih teman teman Saya Bicara Tinggi Siling itu Artinya jarak Dari pelafon Teman teman Yang pelafon ke bawah Ke lantai Itu Kita Bicara Umumnya Di Indonesia Siling di Indonesia Itu berapa sih Tinggi pelafon Di Indonesia itu Lebih kurang Sekitaran 3 meter Teman teman ya Jadi kalau misalkan Tinggi Siling ruangan Kalian itu Sampai 4,5 meter 5 meter Ya harus Dihitung lebih lanjut Teman teman Oke seperti itu ya Jadi Buat teman teman Yang Mau Beli AC baru Ya Kira kira Seperti itu Rumus untuk mencari Kebetulan BTO nya Karena apa mas Karena gini teman teman Kalau misalkan Kamar teman teman itu 4 x 5 Dipake AC Setengah PT Setengah PK Yang mana BTO nya Hanya 5 ribu Maka Alhasil AC ini Gak akan cukup Gak akan kuat Gak akan mampu Untuk meningkat Ruangan Kamar teman teman Jadi Alhasil Dia akan bekerja Keras Semaksimal mungkin Ya bikin Kompresor nya Dicepet rusak Teman teman Kira kira Seperti itu ya Penjelasannya Kenapa kita harus Tahu nih Kebutuhan PK Setiap ruangannya itu Berapa Nah berikutnya Setelah kita Sudah tahu nih teman teman Jenis AC apa sih Yang cocok Untuk ruangan Setiap ruangan Gitu ya Untuk kamar Untuk kamar Yang mana Jarang Buka tutup Saran saya Kalian belilah AC yang Inverter Tipe inverter AC itu ada Tiga Inverter Standard Dan low watt Perbedaannya apa Kalau inverter itu Watt nya itu Lama Lama kelamaan Akan menurun teman teman Jika watt Awalnya itu Misalkan 450 watt Tapi kalau sudah Mencapai titik Yang diinginkan Suhu yang diinginkan Maka watt nya bisa Hanya 100 watt Atau 120 watt Makanya AC inverter itu Irit banget Tapi Kekurangannya ya itu Harganya pasti Mahal di awal Kira kira seperti itu Kalau untuk AC low watt AC low watt itu Watt nya kecil teman teman Dayanya hanya mungkin 330 watt Atau 350 watt Tapi Dia untuk Tingkat Pendinginnya itu Jadi lebih lama Dibanding AC standar Kalau AC standar Watt nya misalkan 400 ya Watt nya 400 Terus kayak gitu Tapi dia lebih cepat dingin Ya kita seperti itu ya Yang banyak dijual Sekarang Di lapangan itu Masih banyak sih Standar low watt itu Masih banyak Inverter juga banyak teman teman Kalau misalkan Kita udah Nentuin Pilihan AC ini teman Yang penting Pemasangannya benar teman teman Sesuai SOP Pemasangannya benar AC nya di vakum Pakai pipa yang benar Minimal 0,6 mm Terus Panjang pipanya Ada beberapa Teknis yang bilang Minimal 3 meter Kalau saya Biberdi Menyalankan minimal 4 meter Fabrikan juga Ada yang bilang Menyalankan 5 meter Tanjang maksimalnya Pipa 12 meter Kalau lebih dari 12 meter Mungkin frame nya Ditambah sedikit Setelah itu Timbal lakukan Pemasangan yang benar Posisi indoor Dan outdoor nya benar Tinggal Kalian menikmati Hawa dinginnya Sejuknya AC ini teman teman Dan juga Kalian juga harus Melakukan perawatan Untuk Menjaga Performa Dari AC Kalian masing-masing Untuk perawatannya Gimana Untuk perawatannya Cukup Kalian per 2 minggu Sekali Kalian bisa buka Filter ini teman teman Filter indoor nya Dibuka aja ke atas Tek 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 Casing nya Kalian bersihkan Filter AC nya Per 2 minggu Sekali Untuk Pembersihan Cuci atau Servis Atau Servis AC Atau cuci AC Sebaiknya dilakukan Per 3 sampai 4 Bulan sekali Tapi tergantung dari Lokasi AC Kalian itu Dimana rumah kalian itu Apakah di pinggir jalan raya Atau di komplek perumahan Atau di Perkampungan Dan lain sebagainya Kalau di jalan raya Ya Lebih bagus Lebih Sering Lebih rutin Minimal 2 bulan Atau 3 bulan sekali Teman teman Kalau AC saya ini Saya cuci Setiap 4 bulan sekali Dimana Saya serahkan aja Ke tetangga saya Tetangga saya Kebetulan itu Teknik si AC Dan ya Saya serahkan aja Gitu teman teman Oke Kira-kira cukup Sekian video kali ini Buat teman teman Yang merasa ada Punya keluhan Seputar AC Buat teman teman Yang merasa ada Masalah seputar AC Trouble seputar AC Ingin tanya-tanya Seputar AC Atau ingin beli AC Ataupun Ingin sharing Mengenai AC Silahkan kalian Silahkan kalian bisa Join Grup telegram saya Linknya ada Di deskripsi video ini Oke Kira-kira cukup Sekian video kali ini Semoga bisa Bermanfaat Semoga bisa Ngasih referensi aja Buat kalian yang Baru ingin beli AC Dan See you next video Jangan lupa like Dan subscribe Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih